Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar anda pemirsa hari ini? Ketis Kewali Hadir menemani anda dan berbagi sajian informasi teraktual dan inspiratif Bersama saya Kuretun Aviza, anda kembali menyaksikan Cat News Pemirsa kita awali dengan informasi pertama Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat secara resmi menerima berkas persyaratan pendaptaran Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat jalur persaurangan Ali Bindahlan dan lalu Gede Sakti Dalam pendaptarannya ke KPU, Ali Sakti didampingi ratusan simpatisan pendukung Calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat, Ali BD dan Gede Sakti Datang ke kantor KPU Nusa Tenggara Barat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah Diiringi ribuan simpatisan dan relawan pendukung Ali BD dan Gede Sakti langsung mendaptar dan menyerahkan berkas pendaptaran Setelah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi berkas oleh tim KPU Provinsi NTB Perkas persyaratan bakal pendaptaran Ali BD dan Gede Sakti dinyatakan diterima oleh KPU Bahwa bakal pasangan calon Ali Bindahlan dan penguruh Haji Gede lalu Gede Sakti Amir Murni Diterima pendaptarannya Dan pada saatnya kami akan melakukan serah terima Tanda terima Tapi masih ada kewajiban dari bakal pasangan calon bersama tim Namun Aksor Angsori mengatakan berkas persyaratan tersebut masih ada yang harus dilengkapi Hal yang harus dilengkapi yakni 101.026 KTP Pemenuhan harus segera dilakukan Sebab pada 10 Januari 2018 KPU sudah mulai melakukan penelitian syarat pencalonan Untuk pasangan calon perseorangan Proses ini akan berlangsung hingga 16 Januari 2018 Untuk mencapai batas syarat dukungan minimum 303.331 KTP Ali Sakti masih membutuhkan 50.513 tambahan Sesuai aturan jumlah yang harus dikumpulkan adalah minimal kelipatan 2 dari kekurangan tersebut Sehingga Ali Sakti kini harus mencari 101.026 KTP dukungan lagi Sementara itu bakal calon Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB Ali Bede dan Gede Sakti Usai berkas pendaptarannya dinyatakan Diterima mengucapkan terima kasih Kepada KPU yang telah menerima berkas pendaptaran Tidak lupa juga kepada aparat TNI dan Polri yang senantiasa menjaga dan mengawal jalannya proses pendaptaran Sehingga berjalan dengan lancar Kepada KPU yang telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sebaiknya Sehingga kami pada hari ini telah menerima persyaratan-persyaratan yang walaupun masih kurang yang menjadi tugas kita Terima kasih kepada Pak Polisi, Pak dari TNI yang telah menjaga dan mengamankan kelompok-kelompok rakyat Yang mendukung calon independen ini Saya minta maaf Ada lalu banyak dan ada banyak gendang beli Saya sudah bilang Tidak usah tetapi dia tidak boleh dilarang Karena dia yang mau datang Itulah mereka dari kelompok rakyat kita yang sangat antusias Untuk mengisi testa demokrasi insyaallah Demokrasinya dengan testanya saja ya Insyaallah Sementara Gede Sakti mengatakan kedatangan pasangan Ali Sakti datang dengan cinta dan damai Yang menggambarkan konsep politik dan kepemimpinan Konsep ini akan menjadi tolak ukur untuk memimpin Nusa Tenggara Barat Untuk semua rakyat dan umat Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, CAT TV Ya pemirsa pasangan Ali Bindahlan dan juga lalu Gede Sakti Kembali mengungkapkan rasa optimismenya Bahwa masyarakat mendukung penuh dirinya untuk maju dan memenangkan Pilgub 2018 Ali Bede menyebut dirinya sudah mendapat dukungan penuh Dari 45 pondok pesantren yang ada di Pulau Lombok Bakal calon gubernur dari persorangan Ali Bindahlan Kembali mengungkapkan rasa optimismenya Bahwa masyarakat mendukung penuh dirinya untuk maju dan memenangkan Pilgub 2018 Himpunan dukungan menurutnya telah menyatu dari penjuru Nusa Tenggara Barat Termasuk dari seluruh pondok pesantren Dari pondok pesantren yang ada di Lombok Barat dan Lombok Tengah Ali Bede menyebut hanya satu pondok pesantren dari 45 pondok pesantren Yang tidak mendukung dirinya di Pilgub Nusa Tenggara Barat Semua pondok pesantren di Lombok Barat, semua pondok pesantren di Lombok Tengah Hanya saya di Lombok Tengah yang tidak mendukung saya Dari 45 pondok pesantren Sayangnya, Ali Bede tidak menyebut nama dan pemilik pondok pesantren yang tidak mendukungnya tersebut Dalam kesempatan itu, Amma Asrul, panggilan akrabnya juga menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih Atas kehadiran Tuan Guru yang mengantarkannya mendaptar ke KPU NTB Bupati dari jalur independen ini juga menyampaikan permohonan maaf kepada ratusan Tuan Guru Yang tidak diajak ikut mendaptar ke KPU Nusa Tenggara Barat Mengingat suasana yang tidak akan nyaman karena keadaan yang sempit Pemirsa masih seputaran informasi pendaptaran calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Kali ini pasangan Suhaili dan Muhammad Amin yang diusung Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa Mendaptarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Suhaili Amin Merupakan pasangan kedua yang mendaptar ke KPU setelah pasangan sebelumnya, yakni Ali Sakti Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Suhaili dan Muhammad Amin Yang diusung Partai Golkar, Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa Mendaptarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat Mereka mendaptar setelah pasangan Ali Bindahlan Gede Sakti melakukan pendaptaran pada pagi harinya Meski diringi ratusan simpatisan pendukung, pendaptaran tersebut berjalan dengan lancar KPU Nusa Tenggara Barat menerima berkas pendaptaran formulir pasangan tersebut dan mengecek kelengkapannya Usai berkas pendaptaran mereka diterima, pasangan bakal calon tersebut langsung mengadakan kompresi pers Sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU Dalam kesempatan tersebut, keduanya menegaskan siap melawan politik uang dan narkoba Sesuai dengan kedatuan peraturan berguna-gunaan Bahwa para bakal calon ataupun calon gubernur, gubernur ataupun kepala daerah Dari provinsi atau Bupati Kota sudah jelas Aturannya bahwa kita tidak boleh main politik uang Sementara Suhaili yang juga Bupati Lombok Tengah menyatakan perang terhadap narkoba Suhaili mengakui bahwa selama ini banyak yang mencurigai dirinya menggunakan narkoba Dirinya bahkan menuturkan saat Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Barat melakukan tes urin terhadap dirinya karena permintaan Suhaili sendiri Mengenai politik uang, Suhaili juga sepakat untuk memenangi pilkada tanpa politik uang Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, CAT TV Ya pemirsa kita beralih ke informasi dari Kota Bima Tiga pasangan bakal calon wali Kota Bima secara resmi mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Di antara ketiga pasangan bakal calon, dua di antaranya merupakan pasangan calon independen Tiga pasangan bakal calon wali Kota Bima 2018-2023 Mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Masing-masing pasangan bakal calon tersebut diantar oleh ribuan simpatisan dan pendukungnya Tiga pasangan bakal calon tersebut ialah Haji Muhammad Lutfi dan Ferry Sofyan Yang diusung oleh sembilan partai pendukung Yakni Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, PKB, P3, Hanura, PKP Indonesia, dan Partai Idaman Kemudian disusul oleh dua pasang calon independen Taufik Taufi dan Haji Usman Dan pasangan bakal calon independen lainnya Haji Sudirman dan juga Syafrudin Ketiga pasang bakal calon tersebut disambut baik oleh pihak KPU Kota Bima Dalam penyerahan berkas pendaptaran Ketiga calon tersebut mengaku tidak ada kendala yang berarti Dalam pemenuhan persyaratan yang sudah ditetapkan KPU Namun pasangan independen merasa terbebani Oleh peraturan KPU yang mengharuskan paslon perseorangan Yang belum memenuhi syarat dalam hal dukungan melalui KTP elektronik Harus mengganti dua kali lipat jumlah KTP elektronik Dari jumlah KTP elektronik yang kurang Kami sebenarnya 3.900 sekian Nah 3.900 sekian itu Karena, nah saya beritahu karenanya nih ya Karena tidak memenuhi syarat Nah tidak memenuhi syarat itu Kami 3.900 sekian itu 2.500-nya itu karena tidak ditemukan Jadi bayangkan tidak ditemukan Padahal orangnya ada Dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Iwanul Muslimin, Ket TV Kota Baya, Nusa Tenggara Barat Kota, Nusa Tenggara Barat Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Get News Pemirsa Kita akan lanjutkan dengan informasi selanjutnya Nah ini DPW Partai Persatuan Pembangunan Nusa Tenggara Parat Yang merayakan hari lahirnya ke-45 di kantor DPW P3 Nusa Tenggara Parat Dan perayaan Harla P3 itu dihadiri sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat Serta pengurus dan kader P3 DPW Partai Persatuan Pembangunan Nusa Tenggara Parat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-45 Dalam perayaan yang dihadiri sejumlah tokoh agama tersebut Dirangkai dengan pendaptaran calon anggota legislatif 2019 Dalam perayaan tersebut Ketua DPW P3 NTB Hajjah Wartiah Memberikan santunan kepada anak yatim serta fakir miskin Dalam sambutan pidato Ketua Umum P3 Haji Muhammad Romahur Muzi Yang dibacakan P3 akan bergerak bersama rakyat menuju kemajuan Meski begitu pihaknya juga menyatakan marahnya ujaran kebencian Yang cenderung mendiskreditkan P3 merupakan salah satu tantangan P3 Tadi kan sudah disampaikan dalam pidato politik Yang memang di seluruh Indonesia diminta sama Ketua Umum Yang paling pertama adalah menurut Akhir-akhir ini masih banyak ujaran kebencian terhadap Partai Persatuan Seakan-akan Partai ini terus menerus tidak berpihak kepada umat Islam yang dikesankan seperti itu Tentu ini tugas kami untuk mengingatkan kepada semua pihak bahwa itu tidak benar Yang kedua bahwa tujuan didirikan Partai ini kan untuk menampung aspirasi umat Islam Tentu itu yang pertama Sehingga apa yang kami lakukan selama ini tidak pernah bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Partai Yang berwujud Dikatakan juga P3 Nusa Tenggara Barat sudah banyak perbuat untuk rakyat Sehingga tidak heran tingkat kepercayaan rakyat NTB terhadap P3 tetap tinggi Beberapa keberhasilan P3 NTB baik pada pemilu legislatif 2014 Di mana P3 NTB berhasil meningkatkan jumlah perolehan kursi legislatif Baya provinsi, kabupaten, dan kota Pihaknya juga berhasil menyelesaikan verifikasi partai politik pada penghujung 2017 Berhasil membangun konsolidasi internal Saat ini P3 NTB bersiap menghadapi pesta demokrasi lima tahunan pilkada serentak di NTB Serta siap menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2019 Untuk Pilgup NTB, P3 resmi mengusung pasangan akhir Abduh dan Mori Hanapi Dirinya optimis dapat memenangkan percaturan politik di NTB Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, KET TV Pemirsa terrealisasinya 83 persen perekaman EKTP pada tahun 2017 Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Akan merampungkan sisa EKTP untuk masyarakat Lombok Barat pada tahun 2018 ini Dengan pelayanan mobile langsung ke masyarakat Ataupun melalui instansi lain Duk Capil Lombok Barat Optimis menyelesaikannya pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggenjot percepatan pembuatan KTP elektronik Sebagai syarat administrasi kependudukan bagi warga di Lombok Barat Beragam cara dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Duk Capil Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Guna meningkatkan akselerasi pembuatan KTP elektronik Tercatat pada akhir tahun 2017 lalu 83 persen dari total jumlah masyarakat Lombok Barat telah memiliki KTP elektronik Dan sisanya 17 persen yang belum melakukan perekaman Kita sudah capai 83 persen Tinggal 17 persen yang belum Dari populasi wajib KTP Yang 510 ribu itu Tinggal 13 ribu lah Itu yang kita kenjot sekarang Hal itu mengharuskan Duk Capil tetap terus melakukan perekaman keliling Baik ke rumah warga, melalui desa, maupun dengan cara mobile ke setiap lokasi keramaian Seperti sekolah-sekolah dan instansi lain berpotensi mampu menjaring masyarakat yang belum melakukan perekaman Muridun, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Lombok Barat mengatakan Untuk percepatan target pelayanan pihaknya telah melakukan kerjasama dengan 12 dinas Termasuk dengan dinas kelautan untuk merangkul warga pesisir dan nelayan Nah begitu juga untuk mencapai target percepatan pelayanan itu juga kita sudah membuka kerjasama dengan 12 dinas ya Termasuk juga dinas kelautan yang disitu nanti ada kelompok-kelompok layan Muridun juga optimis perekaman akan lebih cepat mencapai target Terlebih tambahan belangko dari pusat sudah diberikan Serta pelayanan mobile dari tingkat kecamatan, desa hingga ke pintu rumah warga yang tak mampu Akan tetap dilakukan pada tahun 2018 ini Pemirsa informasi yang satu ini mungkin menjadi kabar gembira untuk anda yang bermukim di wilayah Sumbawa dan sekitarnya Panglima Komando Operasi AU-2 Yadi Idrayadi Sutan Dika Meresmikan Monumen Pesawat di Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat Nah pesawat TNI AU AS202 Bravo ini merupakan Monumen Pesawat Kedua Setelah sebelumnya Monumen Pesawat jenis yang sama diresmikan di Kota Mataram Peresmian Monumen Pesawat yang berada di Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat Ditandai dengan Penanda Tanganan Prasasti Oleh Panglima Komando Operasi AU-2 Yadi Idrayadi Sutan Dika Yang didampingi Bupati Sumbawa Barat, Kapolda NTB, dan Lanut Rembige Monumen Pesawat yang kedua di Nusa Tenggara Barat Selain dirembige lompok, merupakan ikon baru di Kabupaten Pariri Lema, Bariri yang harus dipelihara dan dijaga Adanya Monumen Pesawat tersebut, selain bisa untuk selfie Juga untuk memacu minat generasi muda penerus bangsa Tertarik masuk TNI Angkatan Udara Langkah ini juga diambil pemerintah dalam rangka kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan TNI AU Untuk membenah transportasi udara yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat yang belum maksimal Selain itu juga, keberadaan Monumen Pesawat AS-202 Bravo milik TNI AU Juga sebagai bentuk memperkuat silaturahim atau hubungan masyarakat Sumbawa Barat Dengan TNI AU, meskipun pangkalan TNI AU belum ada di Kabupaten Sumbawa Barat Memang kami keinginannya itu di setiap daerah itu ada Karena dalam rangka pertama tadi itu untuk melengkapi atau menyempurnakan di daerah itu Bahwa ada beberapa unsur atau selengkap-lengkapnya unsur Hanya kebetulan dalam beberapa waktu yang lalu Yang tanda petik pertama kali atau saat itu muncul ya dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ini Dan termasuk di Rembiga sana, sehingga kami konsentrasi ke kedua ini Insya Allah ke depan kalau masih ada pesawat yang bisa kita bangun sebagai monumen Juga kita akan tidak rajin Pokoknya ada tawaran, kita siap saja Dan pokoknya begitu ada tawaran, pasti kita siap Termasuk menambah lagi orang lainnya Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi, KET TV Pemirsa untuk Anda, pecinta makanan manis Siapa yang tak kenal dengan gula aren? Nah, gula yang berasal dari air pohon naung ini Sudah menjadi kebutuhan pokok sebagian masyarakat Jika pada umumnya, gula aren atau gula merah dibuat dan dikemas dengan tradisional Namun di tangan anak-anak muda desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Gula aren biasa diubah menjadi gula briket dan juga gula semut Yang kini sudah tembus ke pasar nasional Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Gula merah atau yang lebih dikenal masyarakat dengan gula aren Kini sudah menjadi kebutuhan pokok sebagian masyarakat Kondisi ini membuat bisnis gula aren semakin menjanjikan Dan hal inilah yang dimanfaatkan anak-anak muda Dusun Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Dengan sedikit inovasi, gula merah bisa diubah menjadi gula briket dan gula semut yang kini sudah merambah pasar nasional Ide mengolah gula aren menjadi gula briket ataupun gula semut Terinspirasi dari banyaknya potensi gula aren yang ada di Dusun Bukit Tinggi, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Melihat potensi desa kita yang ada, terutama di sini adalah potensi gula aren atau itu enau Nah melihat dari situ kami para pemuda berinisiatif membentuk kelompok dengan mendiversifikasikan produk gula aren ini Seperti yang ini, ini gula semut, yang ini adalah gula briket Dimana latar belakangnya adalah biar bisa meningkatkan sejahteraan masyarakat, terutama pemuda, sehingga tidak banyak terjadi pengaguran Dengan membentuk kelompok usaha bersama, para pemuda Dusun Bukit Tinggi setiap harinya mengolah gula aren menjadi gula briket dan gula semut Proses pembuatan gula briket dan gula semut ini tidaklah mudah Awalnya, nira atau air pohon nau ini direbus dan diaduk selama kurang lebih 4 jam Sampai air nira ini mengental dan menjadi kecoklatan Setelah itu, barulah dimasukkan ke dalam cetakan dengan bentuk yang bermacam-macam Salah satunya adalah dalam bentuk briket sehingga menjadi menarik dibanding bentuk-bentuk sebelumnya Setelah dicetak, barulah gula briket dan gula semut dikemas dengan kemasan menarik dan siap untuk dipasarkan Untuk harga, jangan khawatir, karena harganya masih tergolong sangat murah Untuk satu paket gula aren dan gula briket, dibanderol dengan harga 15.000 rupiah saja Inovasi gula briket dan gula semut bukan hanya untuk menarik minat pembeli Akan tetapi dalam upaya mengembangkan usaha ekonomi kreatif Diharapkan mampu menjadi pilar ekonomi masyarakat dalam menyambut era pasar bebas atau MEA Sebab hal yang mungkin terjadi adalah barang yang sama Dengan merek yang berbeda dari luar negeri juga dipasarkan di dalam negeri Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan GED TV Pemirsa sampai disini kebersamaan kita dalam GED News episode kali ini Perbari terus informasi teraktual dan inspiratif Anda hanya di GED News Dan jangan lupa untuk kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage GED Media Channel di media sosial Facebook dan juga Youtube Maukili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!